Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami mau membahas mengenai kasus makar di era Presiden Soeharto Makar digagas oleh seorang PNS Departemen Pertanian bernama Sawito Sawito berhasil mendapat dukungan dari para tokoh terkenal seperti Bung Hatta dan Buya Hamka Kasus ini sempat heboh di tahun 70-an dengan nama kasus Sawito Seperti apa kasus Sawito bisa terjadi? Lalu bagaimana orang sekali Bung Hatta dan Buya Hamka bisa mendukungnya? Simak terus ya video ini Sawito Kartowibowo adalah pegawai Departemen Pertanian lulusan kursus Akademi Pertanian di Bogor Sawito sering berhubungan dengan orang-orang Partai Nasional Indonesia Ali Surahman atau PNI ASU Karena sering menjalin kontak dengan anggota PNI ASU Sawito dicurigai sebagai anggota PNI ASU Yang ketika itu menjadi partai terlarang Atas dasar itulah ia dipecat sebagai PNS di Departemen Pertanian Sawito menikah dengan wanita lulusan UGM bernama Nuning Sri Nugrahaning Sih Nuning adalah anak angkat Kapolri pertama General Raden Said Sukanto Cokro Dyatmojo Sukanto adalah seorang pelopor aliran kebatinan olahraga hidup baru atau Orhiba Sementara Sawito adalah anak angkat Sujono ahli hukum lulusan Leiden Sujono pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Tokyo, Brazil, dan Sweden Sujono juga adalah penganut kebatinan yang sering melakukan perjalanan spiritual di tempat-tempat keramat Sejak tidak lagi menjadi PNS, Sawito ikut aliran kebatinan Bersama Sujono dan istrinya, Sawito sering melakukan lelono broto Sejumlah tempat yang sering mereka kunjungi ialah Gunung Tidar, Borobudur, Pantai Parang Tritis, Masjid Demak, dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Tempat lain yang sering Sawito datangi adalah Kompleks Sabtorenggo dan Rahwatu Puncak Gunung Muria Konon, di Rahwatu inilah Sawito melihat sinar kebiru-biruan dari langit yang menuju ke tubuhnya Tubuh Sawito jatuh terlentang, lalu datanglah wangsit atau bisikan gaib Ananda, kamu akan memegang pucuk pimpinan negara yang adil Begitu bisikan gaib yang didengar Sawito Sawito percaya, ini adalah pertanda dirinya akan menjadi pemimpin negara suatu saat nanti sebagai Ratu Adil Van Genep, warga negara Belanda, kelahiran Yogyakarta, datang ke Indonesia di tahun 1972 Van Genep adalah seorang psikolog Ia mengaku mendapat ilham adanya Ratu Adil di Bogor Sujono memberitahu Van Genep bahwa Ratu Adil yang dimaksud ialah Sawito Van Genep lalu memberikan sebilah keris dan bendera merah putih berbentuk vertikal ke Sawito Penyerahan keris ini sebagai bentuk penobatan Sawito sebagai Ratu Adil Sawito dan Bung Hatta mulai kenal di Orhiba Bung Hatta belajar Orhiba dari seorang bernama Sofian Rumah Bung Hatta di Megamendung dijadikan sebagai tempat latihan Orhiba Suatu saat Sofian datang bersama Sawito ke rumah Bung Hatta Sawito ikut karena ingin berkenalan dengan proklamator tersebut Setelah kenal, Sawito sering datang ke rumah Bung Hatta sendirian Sawito mengajak ngobrol Bung Hatta mengenai kondisi negeri Apakah keadaan begini yang Bapak cita-citakan sebagai proklamator? Bapak saat ini masih hidup, tandanya masih mempunyai tugas Yaitu mengadakan perbaikan sesuai tujuan proklamasi Saya kira Bapak tidak meninggal sebelum tugas tersebut terlaksana Dan kalau Bapak meninggal sedangkan tugasnya belum selesai Maka rohnya akan gentayangan mengganggu kita yang masih hidup Kata Sawito ke Bung Hatta Bung Hatta tidak terlalu meladeni ocehan Sawito Demi sopan santun, Bung Hatta masih menerima kedatangan Sawito Bung Hatta lalu diundang makan malam di rumah Sujono Di sana ada Jenderal TNI Ishak Juwarsa Seperti dijebak, di sana Sawito CS malah membicarakan kondisi negara yang memburuk Jenderal Ishak menceritakan bahwa dirinya sudah tiga kali Menggagalkan penyelundupan barang-barang milik keluarga Presiden Sujono menambahkan DPR tidak lagi berfungsi sebagai tempat menyalurkan aspirasi rakyat Ia menyebut pemerintahan saat ini dikuasai militer Sawito lalu mengungkit tanah seluas 600 hektare di Tapos Yang dijadikan peternakan atas nama Sigit Soeharto Di pertemuan itu muncul ide untuk mengganti Presiden Soeharto dengan Bung Hatta Melalui cara-cara damai Mereka meminta Bung Hatta menyiapkan diri menjadi pemimpin negara Bung Hatta yang sudah sepuh tentu tidak terlalu menanggapi permintaan Sawito CS Sawito dan kelompoknya menyiapkan enam naskah Yang semuanya berisi tentang seruan terhadap Soeharto untuk mengundurkan diri Enam naskah itu masing-masing berjudul Menyongsong Pemerintahan Adil Indonesia Mundur untuk maju lebih sempurna Pernyataan, pemberian maaf bagi almarhum Bung Karno Menuju keselamatan dan surat pelimpahan Naskah pertama yang dibuat adalah Menyongsong Pemerintahan Adil Indonesia Pada 17 Februari 1976 Naskah ini berupa surat terbuka kepada bangsa Indonesia Dalam naskah itu ditulis permintaan agar Presiden Soeharto beserta pemerintahannya Berkenan mengundurkan diri dan menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan sosial ke Bung Hatta Naskah selanjutnya adalah Menuju Keselamatan Naskah ini rencananya akan diserahkan langsung ke Soeharto bersama dengan naskah surat pelimpahan Naskah menuju keselamatan inilah yang membuat geger Karena ditanda tangani lima tokoh bangsa Mereka ialah Proklamator Bung Hatta Ketua MUI Buya Hamka Ketua Manjalis Agung Wali Gereja Indonesia Kardinal Justinus Darmo Yuwono Ketua Dewan Gereja-Gereja Indonesia General T.B. Simatupang Dan Ketua Dewan Pengurus Serikat Kerjasama Kepercayaan Indonesia Pusat R.S. Sukanto yang juga mantan Kapolri Kelima tokoh ini membubuhkan tanda tangannya secara perpisah di naskah menuju keselamatan Isi naskah menuju keselamatan itu intinya adalah Meminta Presiden Soeharto mundur dan menunjuk Bung Hatta melanjutkan tongkat kepemimpinan bangsa Yang menjadi pertanyaan mengapa para tokoh bangsa itu mau mengikuti kemauan Sawito menandatangan naskah menuju keselamatan Ternyata Sawito mengelabui para tokoh tersebut Sawito mendatangi Hatta mengaku membawa makalah berisi bahan pemikirannya mengenai kemajuan bangsa Kepada Hatta Sawito mengaku itu karya tulis pribadinya dan meminta ditanda tangani Hatta sebagai dukungan atas karyanya agar lebih membanggakan Hatta sempat membaca isinya dan tidak ada pernyataan mencurigakan yang membahayakan negara Sawito lalu secara bergantian mendatangi Kardinal Justinus, T.B. Simatupang, Hamka, dan R.S. Sukanto Sama seperti Hatta Sawito mengaku naskah itu adalah karya tulisnya dan minta ditanda tangani oleh tokoh-tokoh itu sebagai kenang-kenangan Setelah ditanda tangani para tokoh Sawito merubah isi naskahnya yang menjadi berisi permintaan mundur Soeharto Gerakan Sawito yang ingin mengganti Presiden Soeharto ini bukan tak terendus Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN sudah mengetahui gerakan Sawito BAKIN mengamati gerakan ini cukup lama sampai akhirnya berkesimpulan gerakan Sawito berbahaya BAKIN menurunkan agennya untuk mengikuti kelompok Sawito Sang agen sampai menyusup ke kelompok tersebut sehingga bisa mengikuti pertemuan-pertemuan Sawito CS Agen ini masuk ke kelompok Sawito lewat Orhiba jenis olahraga senam bagi Manula Di Orhiba Sawito sering mengemukakan ke pendukungnya mengenai wangsit yang ia terima Sampai akhirnya agen BAKIN mampu mendapatkan dokumen naskah Sawito Dokumen itu lalu diberikan ke kepala BAKIN Jendral Yoga Sugomo Sambil membawa dokumen Sawito Yoga datang menghadap Presiden Soeharto Dokumen-dokumen itu lalu disodorkan kepada Soeharto untuk dibaca Soeharto mengemati lembar demi lembar dokumen Sawito Sembari Pak Harto membelajari dokumen itu Yoga memaparkan analisa intelijennya mengenai gerakan Sawito Yoga yakin tindakon Sawito itu adalah sebuah usaha pengambil alihan kekuasaan yang inkonstitusional Yoga meminta izin ke Presiden untuk menangkap Sawito Soeharto memberi lampu hijau Ditangkaplah tiga orang pemerakarsa dokumen-dokumen itu Yaitu Sawito Singgih dan Sujono Sawito ditangkap di rumahnya di Bogor pada 14 September 76 Pada saat tengah malam Sawito diseret ke pengadilan Dalam proses hukum Sawito didampingi pengacara-pengacara hebat Seperti Yap Tianhin dan Abdul Rahman Saleh Yang belakangan menjadi jaksa agung Di persadianan Sawito sempat membisu tidak mau menjawab pertanyaan majelis hakim Dalam persidangan Sawito dituntut 20 tahun penjara karena melakukan tindakan subversif Namun oleh majelis hakim ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara Tak ada penyesalan yang tergambar dari wajah Sawito Kasus Sawito ini justru memantik perpinjangan publik mengenai kepemimpinan Soeharto Sejak itu mulai bermunculan kritik terhadap pemerintahan Soeharto yang korup Nawas Sawito akhirnya dipulihkan oleh Presiden Gusdur Kasus Sawito adalah kasus makar pertama dengan jalan spiritual Ya Desimania itu tadi cerita mengenai kasus Sawito Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua Ingat jangan kau benci masa lalu karena masa lalu adalah guru Wassalam Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!